Pemerintah Republik Indonesia bakal memaksimalkan potensi industri dan atlet e-sports lewat ajang Piala Presiden e-sports 2022. Pemerintah melalui kantor staf presiden mengadakan kunjungan sebagai langkah persiapan menuju kejuaraan dunia. Turnamen Piala Presiden e-sports 2022 menjadi upaya pemerintah RI dan seluruh stakeholder terkait untuk memaksimalkan potensi industri game dan e-sport tanah air. Jelang berlangsungnya event turnamen tersebut, Piala Presiden e-sports 2022 menggelar acara kunjungan ke kantor PB e-sports Indonesia, Hari Rabu. Kunjungan abad Nego Tarigan selaku deputi 2 bidang pembangunan manusia kantor staf presiden ini bertujuan untuk melihat persiapan PBAC menjelang berlangsungnya turnamen IASF World Championship 2022 yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Pemenang dari beberapa cabang game dalam Piala Presiden e-sports 2022 akan berkesempatan untuk mewakili Indonesia dalam turnamen yang memiliki skala global tersebut. Di sisi lain, Turnamen Street Soccer Presoci Piala Menpora 2022 edisi ketiga rampung digelar. Diikuti 10 tim putra dan 8 tim putri dari 7 provinsi yang dihelat di plasa kantor Kemenpora Jakarta. Turnamen ini menjadi ajang penjaraan bibit atlet muda bertalenta. Dalam turnamen yang sempat terhenti karena pandemi itu, tim putra Pemprov Presoci Sumba dan tim putri Pro Direct SSC Jakarta keluar sebagai juara. Deputi 3 Kemenpora bidang pemudaian olahraga Raden Isnanta mengungkapkan bahwa turnamen ini mampu menemukan jiwa sportifitas atlet.